Mendirikan rumah ibadah menjadi ajang diskriminasi di negeri ini. Lebih mudah membangun bar atau diskotik daripada membangun rumah ibadah. Karena ada aturan-aturan yang diskriminatif, kelompok yang merasa mayoritas yang lebih banyak bisa menindas kelompok yang lebih sedikit atau yang dikenal dengan minoritas. Karena itu saya mendukung pernyataan Menteri Agama Gus Yakut yang ingin menyederhanakan peraturan pendirian rumah ibadah. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, menisayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa suara hati merani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalomu alaikum, om swastiastu, namo budaya, widek dong cien, rahayu, salam nusantara. Pendirian rumah ibadah masih menjadi masalah yang serius di negeri ini, bahkan menjadi ajang diskriminasi. Kelompok yang merasa paling banyak, merasa mayoritas, bisa menindas, bisa sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil atau yang sering disebut sebagai kelompok minoritas. Beberapa kasus rumah ibadah, pendirian rumah ibadah, menjadi persoalan yang seharusnya ini adalah kasus di wilayah setempat tapi menjadi berita nasional karena ada diskriminasi di sana. Misalnya pendirian gereja di Celegon, di Lampung, yang menjadi kasus nasional. Ataupun juga pendirian mushollah atau masjid di mana umat Islam sangat sedikit. Karena itulah pernyataan Menteri Agama, Gus Yakut, yang ingin menyederhanakan peraturan pendirian rumah ibadah, wajib kita dukung. Karena memang peraturan-peraturan yang selama ini berlaku yang berasal dari peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 dirasa sangat menyulitkan bagi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk membangun rumah-rumah ibadah mereka. Kelompok-kelompok yang merasa lebih besar, yang mayoritas bisa melakukan kesewenang-wenangan untuk melarang, bahkan menghalang-halangi pendirian sebuah rumah ibadah. Bahkan ada kawan saya yang bilang, membangun diskotik, membangun bar, lebih mudah daripada membangun rumah ibadah di negeri ini karena adanya peraturan yang cenderung disalahgunakan, bahkan sering sebagai ajang diskriminasi. Menurut setara institut, ada dua masalah besar dari aturan yang selama ini berlaku yang bisa menyebabkan diskriminasi terhadap pendirian rumah ibadah, yaitu peraturan bersama nomor 9 tahun 2006 yang lahir di zaman Presiden SBY. Pertama adalah adanya aturan tanda tangan 90 orang pengguna rumah ibadah tersebut dan kemudian 60 KTP persetujuan dari orang di sekitar di mana rumah ibadah itu akan dibangun yang disetujui oleh lurah dan kemudian camat. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Dari aturan yang pertama yang banyak terjadi adalah dari 60 KTP pengesahan orang-orang di sekitar tempat di mana rumah ibadah itu akan dibangun sering terjadi penghalang-halangan. Misalnya sudah ada umat dari sebuah gereja 90 yang tanda tangan. Tapi orang-orang di sekelilingnya dari 60 orang yang keharusan itu ada satu yang menolak. Atau seperti kasus yang ada di Lampung hanya satu RT yang menolak. Ketua RT-nya saja bukan orang-orang di mana di RT tersebut. Ini yang menjadi persoalan. Ketika rumah ibadah ditempatkan di sebuah komunitas di mana komunitas tersebut berbeda dengan rumah ibadah tersebut maka terjadilah penghalang-halakan bahkan penolakan. Ini yang sering terjadi. Misalnya ada gereja yang mau dibangun di sebuah komunitas di tetangganya itu adalah orang-orang Islam. Ya kalau ada satu dua yang menolak maka persyaratan itu tidak terpenuhi. Ini yang sering terjadi. Makanya ini yang mengganggu pendidikan sebuah rumah ibadah. Kemudian yang kedua adalah FKUB yang sering disalahgunakan bukan untuk merukunkan persoalan kalau ketika ada masalah keagamaan misalnya soal pendirian rumah ibadah FKUB cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu misalnya kelompok-kelompok radikal sehingga tidak memberikan rekomendasi untuk pendirian sebuah rumah ibadah. Karena itulah menurut Menteri Agama Gus Yakut rekomendasi dari FKUB itu akan dihilangkan. Kemudian juga persyaratan-persyaratan dari 60 orang di sekitar yang harus mencetujui itu juga akan dipermudah. Dan nantinya peraturan ini konon akan diterbitkan dengan peraturan yang lebih tinggi bukan lagi peraturan bersama Menteri tapi merupakan peraturan Presiden. dan kita akan menunggu semoga peraturan yang akan lahir ini benar-benar memberikan jaminan kepada umat agama apapun tidak dipandang yang mayoritas dan minoritas. Dan kita sangat berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini yang sudah berlarut-larut bertahun-tahun dan memberikan kepastian hukum kepada semua komunitas semua umat beragama bisa memiliki rumah ibadah dan beribadah dengan damai di tempat rumah ibadah itu. Jangan seperti yang sudah-sudah terjadi ada sebuah gereja yang mengurus izin sampai puluhan tahun belasan tahun ataupun juga ada sebuah musola atau masjid yang sampai sekarang masih disebut dengan ruang serbaguna karena tidak ada yang disebut dengan surat izin tersebut. Ini sangat menyedihkan di mana Indonesia yang sudah merdeka dan bineka tunggal ika yang bisa menjamin apapun agamanya apapun sukunya apapun budayanya tapi masih terjadi diskriminasi penolakan penghalang-halangan atas dasar agama tertentu dan atas dasar mayoritas dan minoritas ini sangat menyedihkan karena Indonesia adalah negara hukum yang melihat warga negara sama di depan hukum tidak dipandang apapun agamanya ataupun besaran dari kelompok agama itu tidak ada sebenarnya yang disebut dengan mayoritas dan minoritas karena semua sama di depan hukum dan kita menunggu peraturan ini semoga ada kemudahan semoga tidak ada lagi dipersulit tidak lagi ada aturan yang bisa diakali disiasati sehingga menjadi ajang diskriminasi seperti peraturan bersama menteri nomor 9 tahun 2006 yang selama ini menjadi ajang diskriminasi menghalang-halangi penirian rumah ibadah demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati